Intro Diketahui jika sin A x cos A selalu positif ditanyakan? Sudut A terletak di kuadran apa saja kemungkinannya? Oke, mari kita jawab. Kita harus tahu dulu hukum dari kuadran ya. Kita bikin sketsa koordinat kartesiusnya. Ini dari 0 sampai 90 derajat, ini namanya kuadran 1, yaitu semuanya positif. Sin, cos, tan, semuanya positif. All, semua positif. Lalu dari 90 sampai 180 derajat, ini namanya kuadran 2. Ini yang positif cuma sin, alpha. Cosnya negatif, ini positif ya. Tan-nya juga negatif. Lalu dari 180 derajat ke 270 derajat, yang positif cuma tangan doang. Tan-alpha ini positif, lainnya negatif. Lalu yang di kuadran 4, ini kuadran 3. Di kuadran 4, dari 270 derajat sampai 360 derajat. Ini yang positif cuma cos doang. Cos positif, sin-nya negatif, tangannya negatif. Oke. Nah, sin alpha, cos alpha, sin a, cos a, selalu positif. Berarti kemungkinannya apa? Berarti sin a-nya positif, cos a-nya positif. Ini di kuadran mana? Yang sin-nya positif, cos-nya positif. Tentu di kuadran pertama ya. Kuadran pertama. Karena all. Tapi ada kemungkinan yang kedua. Yaitu sin-nya negatif, cos-nya juga negatif. Karena negatif kali negatif, positif. Mana? Yang sin-nya negatif, cos-nya negatif. Oh, dia di kuadran 3 ya. Kuadran 3. Sehingga, kemungkinan sudut A-nya adalah dia di kuadran 1 dan 3. Semoga paham ya. Terima kasih. Terima kasih.